Ingin menjadi manusia berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. UMS Internasionali Recognize University. Boy Lali terletak 25 km ke arah barat Surakarta. Kota ini memiliki panorama merbabu dan merapi yang menyujukan mata. Selain pesona keindaman alam yang luar biasa, iklim yang dingin di kota ini juga membuatnya menjadi kota penghasil susu perah. Selain sapi perah, Boy Lali juga menjadi surga bagi sapi lokal. Tepatnya di Duku Kalitelawa, Desa Ngaran, Kecamatan Juwangi, Boy Lali. Warga di sana memiliki kebiasaan mengembalakan sapi-sapinya di tengah hutan jati. Tak hanya 2 atau 5 sapi, jumlah sapi yang digembala di sana mencapai puluhan. Ingin lihat bagaimana mengembalakan puluhan sapi di tengah alas? Yuk kita ke sana! Berjarak 30 km dari kota Boy Lali, Duku Kalitelawa berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang. Perjalanan dari kota Boy Lali ke Duku Kalitelawa memerlukan waktu tempuh sekitar 60 menit perjalanan ke arah utara. Sepanjang perjalanan kita akan disukurkan dengan pemandangan hutan jati dan perbukitan yang subur. Nah, kayaknya kita ini sudah sampai ini, kita bisa melihat disitu sapi-sapinya. Lagi mau digembala kayaknya itu. Yuk kita santurin bapaknya! Ini sapi-sapi sedang digembala ya Pak ya? Ya, ini tadi habis saya gembala, terus ini saya senca. Bisa kayak ditanya dikit gitu ya Pak tentang sapi-sapinya ya Pak ya? Tapi maaf, mari kita jalan-jalan ke sini. Oke, oke baik Pak. Ini kan saya itu setiap hari kan selalu mengikuti sapi dari jam 6 pagi sampai sore itu selalu mengikuti jalannya sapi yang di hutan. Soalnya sapi saya itu kan walaupun berternak, dia enggak mau di rumah, dia enggak mau lepas dari temannya. Walaupun berternak, tetap di hutan. Nanti saya panggul gitu. Pada tahun 2018, menurut data Dinas Pertanakan Boylali, telah mencatat jumlah tanah sapi di Kabupaten Boylali mencapai 188 ribu ekor, baik jenis perah maupun potong atau pedaging. Hal ini ditambah dengan peningkatan kualitas sapi di Boylali yang didukung dengan keleserian sumber pangan sapi, serta keleserian hutan yang terjaga dengan baik. Kalau sapi ini punyaanku sendiri, jumlah sapi semuanya ada 33. Cuma saat ini yang kita cincang cuma 29, karena yang kecil-kecil nyari makan sendiri. Kalau masalah ceritanya, awal mulanya dulu memang aku enggak punya sapi, terus aku jadi buru, cari rumput, aku dikasih sapi orang satu, terus saya ternak, saya ternak, saya ternak terus. Mungkin bahkan kalau kami mau cerita sebenarnya sapi itu bukan cuma segitu, mungkin sudah ada sekitar seratusan ada, cuma saya jualin terus. Kalau sapi tidak takut hilang, karena dia juga mempunyai daya aroma untuk mencari teman dan anaknya jika hilang. Di mana dia berada, dia pasti bisa mencari. Ditambah lagi, dia akan mempunyai peralatan kalung itu, bisa untuk mendengar, oh temanku ada di sana. Nah, itu dia baru nyari. Di samping itu, sapi itu kalau sudah pernah diinjak dalam setengah tahun, bekas injakannya itu masih berbau dia. Kalau proses kawinnya sapi ini, sapi itu mempunyai daya aromatsium, mbak. Maksudnya kalau di mana sapi betina itu mau kawin, selakinnya itu tahu, nyari sendiri. Kan mempunyai aromatsium itu, pokoknya sapi itu andalanya sumak ciuman. Pangatimin sendiri merupakan salah satu peternak sapi yang memiliki jumlah sapi yang cukup banyak. Sehingga membuat pangatimin kerap kali digunjungi oleh mahasiswa dalam rangka untuk belajar lebih dalam mengenai bagaimana kah proses ternak sapi. Boy Lali masih menyimpan sejuta keunikan dibalik keindahan alamnya. Masih banyak keindahan alam lainnya yang perlu kita jaga dan lestarikan untuk diwariskan ke anak cucu kita nanti. Sekian dari saya Yasmin, melaporkan dari Dugu Kali Telawah, Desa Naren, Kecamatan Juwangi, Boy Lali. Terima kasih telah menonton!